Halo Sobat Bindamarga, berikut kami akan sampaikan prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional dengan kategori hujan sedang sampai dengan hujan lebat atau siaga satu, serta hujan sangat lebat sampai dengan hujan ekstrim atau ekstra perhatian berdasarkan info dari BMKG. Bisa kita lihat prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional. Pada Pulau Sumatra terpantau 24 PJN berstatus siaga satu dan terlihat 6 PJN berstatus siaga satu pada wilayah Pulau Jawa. Sementara terpantau cerah pada Pulau Bali sampai dengan Nusa Tenggara Barat dan terdapat 1 PJN berstatus siaga satu pada wilayah Nusa Tenggara Timur. Untuk Pulau Kalimantan terpantau 6 PJN berstatus siaga satu dan Pulau Sulawesi hingga Merauke terlihat 31 PJN berstatus siaga satu dan 4 PJN berstatus ekstra perhatian pada wilayah Wamenda. Sedangkan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Jawa di mana terpantau cerah atau tidak terdapat ruas berstatus siaga satu maupun ekstra perhatian. Dan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Sumatra di mana terdapat 8 ruas berstatus siaga satu. Di antaranya peneruas jalan tol SIGRI, Banda Aceh, Binjai Medan, Belawan Medan Tanjung Norawa, Medan Kuala Namu, Teping Tinggi, Akses Bandara Kuala Namu, Pekan Baru, Kandis, Dumai, Kayu Agung, Palembang, Betung, serta Palembang, Simpang, Indralaya. Terima kasih.